Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serhat semangat Allah wabarakatuh Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita baca basmala bersama-sama yuk Bismillah Ini minta maaf Nah hari ini kita mau belajar apa? Ini Fatih Ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Halo Fatih Hei Fatih Mama Ini lagi teman-teman Nah hari ini kita akan belajar Pematik Kuatan Bahasa Indonesia Ya tadi sudah disiapkan semua ya modulnya Nah sekarang Enak-enak Fatih Mama Ini ada Fatih Dari Bu Guru Dan lihat semua ini gambar yang bijinya ser Sudah Sudah Bu Sudah Hari ini kita belajar tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 1 Hidup bersih dan sehat di rumah Kewatan Bahasa Indonesia Ya Apakah kita perlu menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Perlu atau tidak? Perlu Kenapa kok perlu? Kenapa kita perlu menjaga kebersihan? Kenapa? Tidak kotor Iya Biar tidak kotor Nah Ini kita baca bersama-sama yuk Sudah Lihat ini semuanya? Sudah 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 Kita membaca bersama-sama Wajib Mau? Mau Mau Ayo kita baca judulnya dulu Lingkungan rumah yang terlihat Anissa dan keluarganya selalu membiasakan hidup bersih dan sehat Anissa dan adiknya juga selalu membantu ibu-ibu dan ayah membersihkan hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya Lingkungan rumah akan rapi dan hidup bersih dan hidup bersih Selain itu Kita akan terhindar dari berbagai penyakit Sekarang angkat tangan coba siapa yang di rumah sering membersihkan halaman rumah? Siapa? Ayo Ayo saya Saya Siapa lagi? Siapa lagi? Saya Ya 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 Mbak Nashwa Siapa lagi? Saya Bu Mainan Ya 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 Mbak Nashwa juga Sayang Sayang Nah Siapa yang suka merapikan mainannya? Kalau sudah selesai bermain? Saya 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 Ya Jadi semuanya suka merapikan ya Kalau sudah selesai bermain, main-main aja ya Bagus ya Bagus, semuanya sudah buntah Nah, Jalio jangan dicoret-coret Dari teks bacaan di atas tadi, ada kosa kata yang sudah kita temukan Ada kosa kata bersih, sehat, dan penyakit Bersih itu bebas dari kotoran ya Sehat itu keadaan tubuh, kondisi tubuh yang sehat, dan terbebas dari penyakit Ya kan? Nah, penyakit itu gangguan kesehatan Biasanya kalau musim hujan seperti ini Biasanya kondisi tubuh tidak sehat ya Kadang pilek, kadang batu, ya kan? Ya Ini anak-anak sehat semua ya Sama batu Ya Biasanya batu, pusing, gitu Ya kan? Nah, sekarang kita mengamati gambar Ini Sudah lihat? Tapi jangan dicoret-coret ya Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Itu ada gambar apa? Anak-anak? Ya Setelah ini Ada gambar Anak laki-laki Ada gambar anak kecil Ya, anak kecil Sudah Bermain Ya Nah, disitu Ada laporannya Membuat Berlaki membuat laporan Nah, disitu Ketoranannya Nah, disitu Ketoranannya Setelah selesai bermain Hanif selalu merapikan mainannya Hanif merapikan mainan Dengan penuh semangat Mainan yang tersimpang rapi Membuat Memang menjadi rapi Dan tidak kotor Dan tidak kotor Iya Nah Kemarin kita juga sudah belajar Ada bermain Ada yang masih enak Ada bermain itu seperti apa aja? Ingat Ingat Gimana ada bermain itu Seperti apa aja? Gimana Gimana Memanggil Teman Dengan Panggilan yang Baik Manggil Teman Baik Hindari Perkataan Kasar Sorak Atau Menghina Syariat Tersimpang 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 Berbicara Hanya yang baik saja Iya Pintar Kemarin sudah belajar Kalau Bermain dengan teman itu Harus Memanggil Dengan Panggilan yang baik Ya kan Terus Kalau mau Meminjam mainan Harus Dijing dulu Atau Menghina Syariat Iya Pintar Pintar Semuanya Tidak Boleh Dekat Tidak Boleh Saat Bermain Iya Bicaralah Hanya yang Baik Iya Bicaralah Yang baik Nah Sekarang Ini Sudah Lihat Halaman Rumah Yang Umuh Dan Harus Dibersihkan Sudah Bu Sudah Sekarang Ayo kita Baca bersama-sama Kita Bangun Kembali Kebiasaan Membaca Kita Ayo kita Baca bersama-sama Halaman Rumah Yang Umuh Harus Dibersihkan Dibersihkan Bisa Dari Atau Tidak Halaman Rumah Terkait Jika Dibersihkan Sampai Tidak Baca 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 Tidak Dibersihkan Satu produk daur pola adalah produk kompos, kupu kompos ya. Nah, di sini kita belajar. Kalau kita melihat halaman rumah kita ada yang kotor, kita harus bersihkan, ya kan? Dan kita kalau mau membuang sampah itu kita buang di tempatnya. Jangan langsung buang di sana, di sini. Nanti berserahkan di mana-mana. Nah, itu nanti akan menyebabkan lingkungan menjadi umum. 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 Ya. Bu, aku setiap hari buang sampah. Oh iya, pintar. Siapa nih yang sudah membuang sampah di tempatnya? Angkat tangan, coba. Ada Mbak Pak Iko, Mbak Naswa, Mbak Fatih, Mas Tara. Siapa lagi? Ya, Mbak Alesa, Mas Fadmi. Mas Angga kalau membuang sampah di mana, Mas Angga? Di tempatnya. Iya, di tempatnya ada Mbak Afina. Ya, berarti semuanya kalau membuang sampah di tempatnya ya. Kita jaga kebersihan lingkungan kita supaya aman dan bersih. Nah, dari bacaan tadi, apa akibatnya jika kita jarang membersihkan halaman rumah? Kita akan jadi sarang penyamut. Halaman rumah menjadi kumuh. Ya, halaman rumah menjadi kumuh. Menjadi sarang nyamut juga tadi kata Mbak Pak Iko. Mbak Pak Iko, Mbak Samu. Mbak Pak Iko, Mbak Samu. Kita akan nanti sakit. Iya. Menjadi sarang penyakit juga, ya kan? Nah, sekarang nomor dua. Apa yang harus kita lakukan ketika sampah berserakan di halaman rumah? Menyapunya dan membuang sampah pada tempatnya berbersih dan tidak kotor. Ya, dibersihkan. Disapu. Sampahnya yang berserakan dibuang di tempat sampah. Ya kan? Tadi, apa contoh produk daur ulang dari sampah? Tadi contohnya ada bubuk kompos. Buk kompos. Buk kompos. Karena kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena aku tadi yang ngomong kayak gitu, Bu. Gimana Mbak Pak Iko? Tadi aku yang ngomong kayak gitu, Bu. Yang agar kita harus menjaga lingkungan. Ya, karena kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Agar lingkungan itu tetap sehat. Ya kan? Nah. Sekarang di sini ada percakapan nih. Sudah lihat semuanya? Ada percakapan. Ada Hashim, Azizah, Husayn, Mayla, sama Hakim. Ya kan? Siapa yang mau membacakan ini, dialog Hashim? Siapa? Ayo yang laki-laki. Yang laki-laki. Oke, Mas Angga. Coba dibaca. Yang keras. Dialognya Mas Hashim, Mas Angga. Aku, Bu. Ya, nanti gantian ya. Ini dialognya yang laki-laki dulu yang bicara. Coba Mas Angga tadi katanya mau. Ada yang nopon. Ini jadi piting peluara. Gimana? Tuh ya. Kok Mas Angga bilang? Teman, hari ini tugas tiket pelompok, Pak. Ayo kita membagi tugas agar kita menjadi berat. Ya, sudah cukup Mas Angga. Tadi yang khasim saja. Sekarang Azizah. Perempuan. Siapa yang mau? Ayah, Bu. Sayang. Sayang. Ya, kan? Sayang. Tadi Mbak Fa'iko dulu ya. Nanti masih adik Layla itu. Coba Mbak Fa'iko dulu. Yang Azizah. Aku akan menyapu lantai kelas. Nanti aku yang Layla. Ya. Ayo aku akan menyapu lantai kelas. Sekarang bisa. Laki-laki lagi. Ya, Pak. Tadi Mas Angga sudah. Ya. Yang laki-laki. Terang ya, Bu. Mas Tara, ya. Coba Mas Tara yang usai. Aku udah nabas merapikan meja dan membuang sampah. Ya, sekarang yang Layla. Ya. Coba Mbak Abrina. Nanti ya. Ayo jangan dicoret-coret. Tadi sudah Bu Jain. Mas Tadi tetap dicoret-coret ya. Tepat, Mbak Abrina. Aku dan Fatih akan mengelap paca jendela. Ya, sekarang Hakim. Laki-laki siapa? Ayo. Mas Hisham mau? Pas Hisham tidak mau. Siapa ini ya? Masih ada percakapan satu ini ya. Laki-laki nih. Ayo yang berani. Ayo yang berani siapa? Kalau tidak ada yang berani ya sudah. Nanti yang baca yang perempuan saja. Baca. Fatih mau baca? Ya, nggak mau. Nggak mau. Terus siapa ini yang baca yang laki-laki? Bu Jainnya saja ya. Semua sudah mendapatkan tugas. Sekarang, ayo kita mulai bekerja. Ya kan? Nah, disitu ada kosa kata apa saja anak-anak? Ada kosa kata bersih dan piket. Piket itu kelompok atau regu yang melakukan tugas membersihkan kelas. Ya kan? Nah, ini tadi. Apa isu kosa kata tadi? Pembagian tugas bikin membersihkan kelas. Ada hasilnya siapa saja yang bertugas bikin? Ada hasil. Sayang, bu Sayang, Azizah. Halim, Azizah. Halim, Azizah. Halim, Halim. Ada hasil. Ada hati juga ya? Dan Halim. Ya, aduh ini penuh dengan corek-corek. Padil tadi malam sudah disetting nih. Sudah lepok jadi gini. Nanti kalau yang corek-corek sampai sekolah, nanti dimarahin kepala sekolah lho, nanti. Yang bilang enggak bu Jenia ya, yang bilang pas apa. Bu Jenia, aku udah pindah ke Sampit lho. Oh iya, mbak Faiko sudah pindah ke Sampit, teman-teman. Ke Semarangnya kapan lagi, mbak Faiko? Enggak tahu, bu. Moga-moga bisa pindah ke Jawa lagi. Iya, amin. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Iya, membersihkan rumah. Terus membersihkan lingkungan sekolah. Iya kan? Iya. Tadi kita menemukan corek apa-apa saja. Membersihkan lingkungan. Enggak. Tadi kita menemukan corek apa-apa saja. Bersih. Dia masih ingat? Bersih. Bu Ales tadi melihat P. Bersih. Bersih. Terus apa lagi? Bersih dan rapi. Dan rapi. Dan rapi. Ya, apa lagi? Piket. Piket. Piket tadi apa ya? Piket tadi artinya apa? Ada yang bisa menjawab. Boleh angkatan. Bumpang atau raku yang melakukan tugas membersihkan kelas. Satu-satu coba. Sekarang pucinnya tunjuk. Mbak Fatih, tadi piket apa? Di mute dulu Mbak Fatih. Pembagian tukas piket membasihkan kelas. Iya, pintar. Sekarang. Bersih. Bersih tadi apa? Siapa yang mau angkat tangannya? Apa? Angkat tangannya. Bersih tadi apa ya Mbak Fahim? Mbak Nashua, coba Mbak Nashua. Iya, Bu Sayang. Dibuka dulu Mbak. Bu, aku bisa Bu. Oh iya, Pak Mbak Maikoh. Bebas jadi kotoran. Iya. Kalau Mbak Nashua apa Mbak Nashua? Bersih tadi artinya apa? Iya. Mandi dulu sana. Iya. Iya. Bersih dari kotoran. Terus apa lagi? Selain bersih, piket. Tadi ada apa lagi? Penyakit. Penyakit. Penyakit itu apa ya? Gajuan kesehatan. Iya, bisa. Nah, selama di rumah, siapa yang suka olahraga? Saya, olahraga dari rumah sampai ke Mbak Damar, jauh. Iya, Mbak Akuna. Siapa lagi? Mbak Fati. Olahraga apa Mbak Fati? Mas sepeda. Aku ke sepeda. Iya, Mbak Yela juga. Mas Lepi, olahraga apa Mas Lepi? Sampai Mbak Damar yang jauh. Lewat jalanan gaya. Sampai Mbak. Aku biasanya juga sampai damar. Aku juga sampai damar. Ini rumah. Ya, berarti suka olahraga semua ya. Damar itu mana, Woy? Aku sudah menanggap. Olahraga bagi kita itu apa? Manfaat olahraga untuk kita siapa ya? Tupu bersabat. Tupu bersabat. Tupu bersabat. Tupu bersabat. Tupu bersabat. Ada penyaksit yang merasakan tupu-tupu. Supaya tubuh kita sehat. Supaya tubuh kita sehat. Tubuh kita terhindar dari tubuh-tupu. Selain olahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkis. Bunggungan. Bunggungan. Sekarang bujunya mau tanya, siapa yang setiap hari itu pasti menyapu? Aku! Tadi sepuluh aku, Pak. Sari-puluh, saya menyapu. Ada Mbak Kela, Sama Sisa. Mbak Afrina. Ya, berarti menjaga kekerjaan sekali ya. Tapi saya menyapu, tapi sejauh. Mbak Mama, aku yang menjaga kekerjaan sekali. Tidak. Ini kangen sama teman-temannya semua ya? Kangen. Kangen, Bu. Kangen. 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 Nanti kalau mau jauh ini, aku mampir ke rumahnya Kansa. Oh, mampir ke rumahnya Kansa. Ya, ini belum tahu ya masuknya kapan. Jadi, kita ketemunya secara virtual dulu. Coba disapa teman-temannya. Halo semuanya. Coba kita. Halo, Alessia. Halo, semuanya. Halo, Alessia. Halo, Alessia. Halo, Alessia. Di bayu tuh. Halo, Alessia. Ale, nanti, sore, karate. Halo, Fatih. Halo. Halo, Tara. Halo, Baika. Halo, Baika. Halo, Mas Muti. Halo, Nara. Halo, Mas Isha. Halo. Halo, Tia, lah. Halo, sore, kan. Halo, Asina. Halo, Asina. Halo, Asina. Halo, Faika. Halo, Siapa, Rika. Halo, Faika. Nah, kemarin kan jadwalnya apa ya? Hari Senin kemarin jadwalnya apa? PAI dan? PAI dan Bahasa Indonesia. Ya, siapa yang sudah mengerjakan tugas Bahasa Indonesia kemarin? Bangung. Aku belum, aku lagi perjalanan. Oh, ya. Yang sudah mengerjakan, nanti bisa lanjut belajar. Hari ini jadwalnya PTKN sama, apa anak-anak? Bahasa? Bahasa Arab. Sama Bahasa Arab. Yang kemarin belum mengerjakan tugas, nanti dikerjakan ya. Nah, karena sabtu minggu ini kita tidak belajar menggunakan USF, jadi anak-anak belajarnya menggunakan modul. Nanti belajar membaca lagi. Agar membacanya bisa nambah. Oh, tapi aku belum dapat modulnya. Ya, tadi itu mama sudah, ini Mbak Faiko sudah download di USF. Nanti tanya sama mamanya Mbak Faiko ya. Aku sudah dapat. Aku sudah dapat. Aku sudah dapat. Aku sudah dapat. Ya, yang sudah dapat nanti dia dapat. Belajarnya pakai modul. Nanti anak-anak berlatih, belajar lagi. Belajar membaca, menulis lagi ya. Supaya terbiasa menulis. Biasanya kan hanya mendengarkan penjelasan guru ya di video ya. Kali anak-anak bisa belajar membaca supaya lebih lancar lagi. Itu itu. Aku tidak bisa. Ya, saya perlu belajar. Bunggu, ya. Gimana nih? Sebelum bujiannya tutup, ada yang mau bertanya? Bisa. Kapan masuk sekolahnya? Kapan masuk sekolahnya? Aduh, Bu Jania nyiapnya gimana ya? Bu Jania juga belum tahu. Apa masuk sekolahnya, Bu? Mas Tara sudah pengen ketemu sama siapa? Sama teman-teman. Sama semua. Oh, sama semua. Bu Jania juga mau nih, maksudnya apa? Teman-teman, tapi gimana, Toma? Tangan banget sama teman-teman. Hei, Toma. Ini nanti kalau sudah dapat teman baru lagi, aku perkenalin, De. Tentu Naisa. Tentu Naisa. Gimana? Mau tanya-tentu. Aku tetap ketemu sama Tara di rumahnya. Aku tetap ketemu sama Naisa dulu. Aku kangen ketemu Naisa. Semuanya kangen sekolah. Aku kangen ketemu sama Kaira. Aku pengen ketemu sama semua teman-temannya. Nah, sekarang Bu Jania mau tanya. Selama belajar di rumah, anak-anak mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. 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 Berarti sudah bisa semuanya ya. Langsung saja ngerjain tugas. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Bila pengen keten tugas, kita mengajak dengan tugas. Tidak. Karena Tidak mau belajar sendiri. Tidak. Tidak tidak belajar menggunakan modul. Tidak. Tidak. Tidaknya kenapa? Lebih muda. Lebih muda. Selesai. Berarti nanti belajarnya harus lebih giat lagi ya. Tidak. 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 Tidak sama buku ini apa sih? Tidak. Bu Guru. Ya, gimana? Aku ketemu malam-malam di rumahnya Tara. Oh, pernah ke rumahnya Tara. Pernyata, Tara mau manterin apa gitu ke rumahnya temannya ayah. Oh, tidak. Tidak apa? Ibu. Ada yang mau tanya tentang hari-hari ini apa tidak? Tidak. Tidak. Tadi sudah jelas semua ya. Kita belajar tentang apa tadi? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Sebagian dari iman. Iya. Kebersihan sebagian dari iman. Berarti setelah ini anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan rumah terutama ya. Karena posisi sekarang anak-anak di rumahnya masing-masing ya. Yang awalnya jarang menyapu. Nanti diberapa. Aku sajin nanti juga bu. Iya. Yang biasanya tidak pernah menyapu. Dibiasakan menyapu agar lingkungannya bersih. Yang biasanya habis makan biskuit atau habis makan apa. Nanti sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Jangan dibuang di sembarang tempat. Nanti lingkungannya menjadi kotor. Nanti tidak. Kotor. Jangan ya. Setelah ini kalian belajar lagi ya. Belajar apa tadi? Bahasa Arab dulu ya. Bahasa Arab. Ya. Setelah belajar bahasa Arab. Belajar apa hari ini? BKM. Aku punya alat bersih-bersih bu. Iya. Nanti berarti bisa rajin-rajin membersih. Aku selalu memapiin mainan. Khusus anak-anak. Iya. Pintar semuanya. Itu bukan alat bersih-bersih. Ini cuma mainan, Pak. Oh, cuma mainan ternyata ya? Bisa tirasit. Bisa jadi sabun penerang. Iya. Nih, mana babinya nih? Taiko no, Bia Aisyah. Papinya caru tak. Semuanya senang gak? Subari ini. Babi tak hilang. Tenang. Ini pun hilang. Ini adek lho, Bu. Iya. Selain bisa ini menyimak materi dari Bu Jenia, kalian juga bisa ketemu teman-temannya via online ya. Bu, yang waktu kelas itu tuh ada buku ceritanya. Pak Daud yang dikira itu Kristen padahal enggak lho, Bu. Iya. Iya. Daud kan nanti. Besok kalau aku udah masuk sekolah baruku, nanti aku perkenalin deh teman-teman baruku. Iya. Semoga Mbak Faiko juga, gimana Mbak Faiko disampit ya? Iya, disampit. Ya, semoga Mbak Faiko disampit sama keluarganya tetap sehat selalu ya. Iya. Aku masih dirinya Insani. Iya, Mbak Kela masih dirinya Insani. Nah, sebelum Bu Jenia tutup, ada yang mau bertanya tentang materi tadi apa tidak? Tidak. Tidak. Materinya tadi jelas ya? Tidak. Materinya jelas, materinya mudah. Nanti menerapkannya nih yang perlu hatihan, ya kan? Tidak, Mbak 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 keluar ya. Nanti setelah ini pokoknya semuanya harus rajin belajar membersihkan lingkungan, ya. Kita belajar sejak dini, sedari kecil. Kita biasakan diri kita menjaga lingkungan yang bersih. Supaya lingkungannya sehat. Ya. Ya, betul. Iya, Pak. Iya. Iya, Mas Fadlin, ya. Iya. Iya, Mas. Sudah, ini boleh Bu Jenia tutup? Boleh. Boleh, nanti harus juga. Aku masih punya sahabat TK. Iya. Nanti setelah ini semuanya belajar lagi, ya. Bu Jenia tutup, ya. Boleh, betul. Iya, Mas. Iya, Mas. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dada semua semuanya. Dada. Dada. Mau tolong video dulu Masa ditutup videonya Biar ngobrol dulu Iya betul Ngobrol dulu Ngobrol dulu Bu Junia mau bu Lanjut bekerja lagi nih Harus bekerja Nanti kapan-kapan lagi Iya Aku juga mau ke rumah Ya Yang lain lanjut bekerja Dadah 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 Saya mau ke rumahnya Hansa